Selamat pagi Jemaat Tuhan Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menengahkan firman Tuhan Untuk kita di hari ini Kita menyiapkan hati dan pikiran kita Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 58 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jirip ayamu tidak sia-sia Saudara Jemaat Tuhan Alkisah ada seorang petani yang memiliki dua buah ember yang dipakainya untuk mengangkat air kebutuhannya Sang petani tinggal di atas bukit kecil sehingga ia harus turun ke bawah bukit untuk mengambil air Dengan memakai ember tersebut Rupanya salah satu ember tersebut retak Dan sekalipun sudah ditambah akan tetapi ember tersebut tetap saja bocor Namun dalam hati sang petani berpikir ah sudahlah toh hanya bocor sedikit masih ada sisa air yang tinggal untuk dipakai Maka setiap hari petani ini berjalan kaki sambil mengambil air dengan memikul ember-ember itu dengan menyusuri jalan setapak Suatu hari ember yang berisi penuh itu berkata kepada ember rusak Kamu memang tidak berguna ya Kamu diisi penuh oleh Tuhan kita Tapi kamu sampai di rumah air yang ada di dalam kamu itu sudah berkurang Mestinya kamu dibuang saja Perkataan ember penuh itu membuat sang ember retak itu menjadi sedih dan selalu merenungi nasibnya Lalu kemudian sang petani melihat perubahan itu dan bertanya Dan bertanya Kenapa belakangan ini kamu selalu termenung dan muram Lalu ember retak ini bercerita kepada Tuhannya apa yang membuat dia sedih Kemudian petani ini berkata Besok sewaktu kita berjalan melewati jalan yang kita lalui setiap hari untuk mengambil air Kamu perhatikan Besoknya saat mereka sedang berjalan petani itu bertanya kepada ember retak itu Apakah kamu memperhatikan jalur yang kita lewati setiap hari Kamu lihatlah bunga-bunga yang ada di jalurmu Sadarkah kamu bahwa itu berkat kamu Setiap hari saya sengaja menempatkanmu di jalur itu Sehingga retakanmu mengeluarkan air untuk menyiram bunga-bunga itu Apa yang terjadi denganmu tidak pernah sia-sia Saya dapat menikmati keindahan bunga-bunga sepanjang jalan yang harus saya lalui itu Berkat siraman air yang keluar dari retakanmu Sudara Jemaah Tuhan barangkali Kita sering di posisi ember bocor yang merasa tidak sempurna Dan banyak kekurangan dan merasa tidak berguna Setiap usaha yang sedang kita kerjakan seperti usaha yang sia-sia Atau barangkali kita sudah sangat maksimal Namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan Sudaraku firman Tuhan berkata pada hari ini Karena itu Sudara-sudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah dan gialah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeri payamu tidak sia-sia Sekecil apapun peran kita dalam pelayanan di kerajaan Tuhan Itu tidak akan sia-sia Awalnya Jemaah di Korintus telah meyakini bahwa Akan ada kebangkitan sesudah kematian Namun tiba-tiba ada pertanyaan yang timbul Bagaimanakah orang mati dibangkitkan Dan dengan tubuh apakah mereka akan kembali Dapat kita baca dalam ayat 35 di pasal yang sama Tiba-tiba orang-orang percaya itu diajak berpikir logis Yang mengakibatkan banyak orang menjadi ragu dengan keyakinannya Untuk itulah Paulus mengingatkan supaya mereka tetap teguh Artinya terus menerus tetap tenang Tetap setia dan tabah Jangan goyah Artinya jangan mau bergeser dari keyakinan Tetapi tetap bersemangat dan bekerja dengan berkualitas Bukan soal banyaknya yang dikerjakan Tetapi soal kualitas kerja yang baik Bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kerja keras Dipastikan setiap usaha yang dilakukan setia dengan tekun Terus menerus diupayakan dengan semangat Kerja yang tinggi tidak akan sia-sia Ketika Paulus membuat contoh sederhana tentang kebangkitan itu Ibarat biji tanaman yang ditanam akan mengeluarkan kecambah Biji itu mati setelah mengeluarkan cambah dengan kehidupan baru Dapat kita baca dalam ayat 37 Untuk itu Janganlah menjadi manusia yang gampang menyerah Jangan menjadi manusia yang mudah dipengaruhi Jangan menjadi mendua hati Manakala hasil belum di tangan Sebab orang yang mendua hati itu Tidak tenang dalam hidupnya Yakubus 1 ayat 8 Amin mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak di surga Bapak kami dalam Kristus Yesus Kiranya Tuhan menjadi sumber pertolongan kami saat kami melakukan pelayanan dan pekerjaan kami Kiranya kami dapat berdiri kokoh dan teguh pada prinsip kami Tidak mudah goyah Apapun godaan yang akan menyita hati dan pikiran kami Untuk tidak setia kepada firman Tuhan Biarlah kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan Dan tekun melakukan apa saja pekerjaan kami Dan akhirnya Tuhan yang membuat berhasil hanya karena karunia Tuhan Dan kami percaya Tuhan setiap jerih payah kami Tidak akan menjadi sia-sia Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih tia Allah Bapak dan persekutuan Ruh Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Tuhan memberkati kita hari ini dalam pekerjaan kita Salam sehat Tuhan memberkati Khoras Tuhan memberkati